Memirsa diduga karena cemburu seorang pria dikeroyok sekelompok pemuda di tempat hiburan di kota Kedari. Dima pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap sementara satu pelaku masih buron. Aksi pengeroyokan terhadap seorang pengunjung karaoke yang dilakukan oleh enam orang pemuda ini terjadi di lantai enam sebuah tempat hiburan malam di jalan MT Haryono, kota Kedari, Sulawesi Tenggara. Akibat pengeroyokan, korban menderita luka akibat tikaman senjata tajam. Usai di Visu, korban IR langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Kedari. Berdasarkan laporan korban dan rekaman CCTV, lima orang pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap polisi pada Rabu pagi. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kasus pengeroyokan bermula saat korban sedang karaoke bersama seorang gadis yang tak lain adalah kekasih salah satu pelaku. Pelaku yang tak terima memanggil kawan-kawannya dan kemudian melakukan pengeroyokan. Setelah saya berkarauke di lantai tiga, pada saat keluar berpapasan antara korban dengan pelaku, dan kemudian sesaat setelah itu juga pelaku zaman tahun teman ini melakukan pengeroyokan terhadap korban dan salah satu pelaku inisial RI menikam korban yang tadi masih kami menjadikan DPO dan ini. Kini para pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman tujuh tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febrio Notame, Ayus melaporkan.